Apa salah ku, memperkenalkan tindakanku Ada hal aku salah, berikan kalah Belum cukup hatimu, rasakan cintaku Selama ini hidupku hanya, untuk kamu Sayang Zia, aku ayah diri Zia. Aku kelas ni bagi kau. Kalau kau tak nak pelang aku tak apa. Kau sepuluhlah sikit dengan aku. Selamat jari penyakit-adik tu. Semoga banyak rumah. Oi! Alam, kau nak takkan dapat hadiah muka tak suka? Kau ada kau ni kan? Kau buat tak suka lah tu. Muka dia tu dia tak suka. Hati, muka orang seronok. Yelah, kau ni kan paling cantik dari sekolah ni. Selamat yang jadi eh. Baiklah. Baiklah. Lombai tu. Hoi! Cepatlah! Kau tak berasuh ke? Hadiah kau tak berlombai ke bawah tu nak bagi. Cepatlah! Sebenarnya saya suka apabila semuanya. Awak sepas dah. Baiklah, semua orang suka awak, 2 pagi. Yang belah. Tak, masalah ni saya. Bagaimana dia orang tahu hari ni hari jadi saya? Ya. Allah kan orang glamour. Silat pulang satu sekolah tahu hari ini ada jadi awak. Nampak! Awak! Saya minta maaf saya salah tangkap tadi! Kau faham kelak-kelak? Dah kena sampuk kau? Ada! Ada! Agak-agaklah bro. Itu bos punya. Biadab, biadab. Kau ni memang tak faham bahasa. Aku cuma cakap Nazihah tu cantik. Semua lelaki sukalah perempuan-perempuan cantik ni. Termasuklah aku. Memang, memang. Aku pun setuju. Tapi kau memang ada niat nak ayat dia kan? Dah sudahlah bro. Kau buang je niat kau tu. Kan kalau bos tahu, habis kau kena buang kerja. Nak makan apa bro? Bina! Bos! Wah, hati aku okey tak okey ni? Bapak ada di dalam tak nak bawa duit? Hati. Sakit. Aku tanya, Nazihah okey ke tak okey ni? Bapak ada tak di dalam? Ada di dalam! Tengah dulu! Kau ada beritahu Nazihah tak aku kisah alam di dia? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak boleh harap betul budak ni. Aku kisah alam tapi tahu. Nazihah tunggulah! Tak ada. Selamat hari jadi sayangku, Nazihah. Apa kamu ucap kata itu... Awak! Kau hana usah menikaskan air mata... Takut... Assalamualaikum, Makcik. Waalaikumsalam. Kenapa itu? Adam, jangan lupa pesan dengan Mak bertani harja di Zihar. Kita makan sama-sama tahu. Makcik ada masak laksa kuah belut. InsyaAllah, Makcik. Pagi tadi pun, Adam tengok... Mak sibuk buat kuih-kuih untuk berdaya ke? Ya. Saya minta diri dulu, Makcik. Yalah. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mereka buat malulah Abang ini. Semua orang bagi hadiah dekat dia tahu. Abang nak orang kaya OKF bagi apa? Kisah dalam Alio saja. Apa aku cakap tadi? Hadiah? Yalah, ini kan ajarin Nazihah. Dia dapat dekat suri tahu, Hadiah. Abang tak nak berangan, Abang. Pesan Abang tahu dia advance tahu. Ketir mata lagi. Apa-apa ini? Ini duit Binah lah. Duit Binah tadi takkan Bapak tadi kan? Bagi balik. Duit ini, aku nak buat beli hadiah untuk Nazihah. Ya? Dan ini, boleh balik. Macam... Wah! Baunya saja pun dah buat kita pecah liuk. Cik Tipah, takkan tengok saja. Adam, cemput makan. Silakan saja. Silakan. Bagilah berfetiga makan dulu. Selepas cikgu. Berfetiga tak payah makan. Bila kenang dapat banyak hadiah. Betul itu, makcik. Orang glamourlah katakan di sekolah. Eh, awak jangan sibuk. Perkara macam ini awak tak boleh makan. Apa-apa macam seorang saja. Mana boleh, orang lain pun nak makan juga. Alah, kalau macam itu buruk sikulah namanya. Eh, dah, dah, dah. Cuma makan. Ini. Kak Bah. Adam. Kak, silang, silang. Cuma makan. Kak Bah. Apa dia punya harga mahal itu kau? Memanglah lebih mahal daripada semua hadiah yang naziha akan dapat. Ini aku. Ini naziha. Crystal. Bos. Ini budak pecah, Bos. Dia korang nyatuh tempat pekecah. Macam perasaan naziha terhadap Bos. Bos. Aku cakap apa ini? Lecehlah kau orang ini kan? Dua-dua tak boleh pakai. Tak boleh harap. Bos. Cantik-cantik saja. Lanjut. Tiap-tiap kali ajar Diziha dengan Adam, kita makan sama-sama kan? Kalau mereka tak ada, sunyi juga. Mereka tak ada di sini? Nak pergi mana pula? Yelah. Mereka tukang pandai. Tahun ini nak ambil SPM. Kalau aku tu siang cemerlang masuk kolej, kita yang sunyi. Betul. Semua ini jadi beban untuk saya. Awak. Tak elok tahu awak cakap macam ini. Sepatutnya awak kena bersyukur sebab Allah dah gunakan kecantikan untuk awak. Tengok macam mana jadi awak ini. Berebut mereka nak pergi hadiah. Ya, saya bersyukur tapi saya rimas. Bila seseorang itu menilai kecantikan luaran, belum tentu hadiah yang mereka bagi itu ikhlas. Saya ikhlas? Awak lainlah. Awak suka tak hadiah yang saya bagi? Mestilah saya suka. Awak bagi saya hadiah jasmani dan rohani. Tak faham? Okey. Coklat untuk makanan jasmani saya. Tafsir Al-Quran untuk makanan rohani saya. Terima kasih awak. Sama-sama. Tapi... Itulah yang saya mampu bagi untuk start-up ini. Awak... Tidak. 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 Tidak, Dengar orang lain punismillah diaTwo. Tidak. 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 Cantik dia. Tidak! Tidak terserah ..." Tapi tu tak payah mengetahui kursa kita. Macam betul. Hai. Selamat hari kecil. Ini untuk kamu. Tak payah susah-susahlah. Awak tak ada kena-mengena pun dengan saya. Apa pun tak ada kena-mengena ni? Aku kan suka kau. Jadi aku sanggup buat apa saja untuk kau. Merajuk. Alah. Janganlah baju. Maaf. Aku sebenarnya dah lama beli benda ini. Aku nak pergi semalam. Tapi semalam aku sibuk sangat. Tak payah lah. Ambil lah. Ambil lah. Ambil. 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 Awak, saya minta maaf saya tak sengaja datang lambat. Saya ada hal tadi. Awak fikir pasal hal awak saja. Awak tak tahu betapa seksanya saya tadi kena kacau dengan si Farouk itu. Saya tak sengaja. Ada jelasan awak kan? Dah, lepas ini saya malas nak tunggu awak dah lah. Okey, tak apa. Kalau awak tak nak tunggu saya, biar saya yang tunggu awak. Boleh? Tak payah nak tunggu-tunggu saya. Leceh. Ya Allah. Kan saya dah cakap saya tak sengaja. Saya abang sikah saya pancih. Kenapa awak tak cakap dia perut awak itu pancih? Sebab bos itu degil sangat? Nak kat Nazihah juga. Perempuan lain tak adakah yang cantik? Nazihah itu super cantik. Aku pun syok kat dia. Aku cakap pasal bos, bukan pasal kau. Aku pun kalau ada peluang nak kat try dia. Aku rasa bos sudah hangau dengan Nazihah. Eh, bukan rasa sajalah. Memang dah pastikan dia hangau dengan dia. Habis macam mana? Bos syok kat Nazihah. Nazihah tak nak kat dia. Tak macam pungguk rindukan bulan ke? Hei, dong tak mancong pipi pula tersorong-sorong. Itu pasal yang lama, bro. Sekarang ini dia minta perut awak nak kawan dengan Nazihah dalam Facebook. Tapi kena reject. Ngeriuk! Ngeriuk! Eh, dah. Kan projek itu susah pula. Silahkan aku ni. Untuk rindukan bulan. Korang tengoklah. Satu hari nanti aku akan buat nasihat datang. Abang. Nak apa lagi? Bapak bila balik? Manalah aku tahu. Aduh, lecehlah. Tak balik, duit tak tinggal. Salah tinggal duit di sini saja. Kau bersunggut sangat ini apa hal. Esok ke telefon? Minta sendiri dengan dia. Abang, tak larat tahu nak minta selalu kad dia. Dia bising tahu. Hari itu minta dapat 300. Abang ambil 200. Pergi beli hadiah di sini. Dah perasan itu. Habisnya apa pun tak dapat. Kau jangan cabar aku. Setakat budak lembik, gigi aku saja aku lipat dia tahu. Cakap bolehlah. Buat, bertentu boleh lagi. Kau nak tengok sangatkah? Kau tengoklah nanti. Adam! Aisyah! Bapak-bapak tak dengar ke saya bayi? Saya ingatkan awak lambat lagi. Saya jalan dah dulu. Ish! Bungu-bungu betul mata aku tengok budak berdua itu, Tijah. Macam berlangkas. Sebelum jadi apa-apa, lebih baik kita cakap dengan Encik Nordin. Bapak sini balik. Saya bawa. Ha! Ha! Tak payah cakap dengan Encik Gunordin. Ha! Encik Buzi ada, ha! Nak cakap pasal apakah? Itu? Pasal Nazihah dengan Adam itu? Kenapa dengan mereka? Rapat mesra sangat. Tak manis orang tengok. Kalau jadi perkara yang tak elok, malu kamu. Kamu itu di pihak perempuan. Hasil tahan. Di sini, Mak. Bawa bakiskan toilet-belak tahu. Tengok kereta. Baiklah. Baiklah. Dah sarapan ini? Dah. Baik jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah. Peduli apa orang nak cakap. Nazihah dengan Adam itu berkawan rapat sejak kecil lagi. Takkan tiba-tiba saja kita nak halang mereka dari berkawan. Bukannya nak halang. Tapi kawan-kawan pun nak bercakap pasal mereka. Tapi kita nak lepas tangan saja, Abang. Biarlah mereka bercakap. Bila mereka penat bercakap, berhentilah mereka. Abang, Abang jangan lebih mudah, Abang. Kalau jadi fitnah, anak kita ini perempuan. Jadi, awak nak saya buat apa? Abang. Wina. Abang hantar Wina pergi sekolah, ya? Baik semacam saja. Nak suruh salamkah? Macam harap. Tak ingin orang cakap dengan dia. Alah, bukan nak suruh salam. Nak suruh Wina. Siasat. Boleh tak? Ini. Aku dengan Adam itu lebih kurang jaisa. Cuma aku ni itu lebih macu sikit daripada dia. Kan? Aku ni anak orang kaya parit tahu. Ada macam-macam. Ada duit. Ada kereta. Ada rumah. Tapi aku peliklah. Pasalah nak si anak dekat si Adam yang apa-apa kendana itu. Abang, cepatlah kau nak hantar. Tak payah nak hantar lah Abang. Si Adam itu gunakan ilmu pengasih. Apa Abang ni? Abang terjut orang sajalah. Dia kenakan ilmu pengasih kepada naziha. Yalah, abang fikir logiklah. Kenapa keluarga naziha itu sayang sangat dekat Adam itu. Dekat keluarga Adam itu. Padahal keluarga Adam itu riskin. Itu bermakna. Keluarga Adam itu dah berhubungkan keluarga naziha. Mak bapak dia sekali. Mana kau tahu semua ni? Tau lah. Cepatlah Abang lah. Lambat lagi ke sekolah. Nanti kena cuci jamban pula. Tidak. 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 Aku kalau dapat panggilan macam itu. Hari cuti pun aku sangat datang sekolah. Gila kau. Kalau kau cuti, baik kau ajak dia pergi dating. Malahnya kita taklah secantik dia. Alah tak apalah. Tak cantik pun tak apa. Yang penting sekarang ni, aku nak cuba nasib aku. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Eh, kau orang ni kalau tak kacau aku, tak bolehkah? Takkan kau nak jealous kot. Eh, kau orang? Kau tak kacau lain? Kau kacau pak kau orang macam ni. Eh, share-share lah. Tak nak datang, Mak. Cepatlah. Cepatlah. Takkan kau tak tahu. Berhentilah jadi Mak Rempik kalau benda-benda macam ni pun aku tak tahu. Bos, Mak Rempik tak pakai bomor-bomor ni, Bos. Kitu tak pakai untuk kuat semangat ke untuk nasi ni semua. Kau jangan nak kelentong akulah. Sia malam dengan Bos Syah. Bos. Buat ayat powerlah, Bos. Kau tak pakai. Sama tangkap-tangkap nasi. Tetap! Razlan! Razlan buat banyak orang. Dia mesti tahunya. Kan? Tahu apa ini? Bormoh penunduk. Tak tangkap nasi. Akak setuju dengan pendapat Cikgu Notin itu. Nazihah dengan Adam dah berkawan sejak dari kecil. Kenapa sekarang baru mereka nak mibu? Sebab dulu mereka kecil lagi. Sekarang ini dah besar. Dari berkawan jadi bercintakah? Kau ia pun mereka bercinta. Yang mereka sibuk sangat, kenapa? Yelah. Takut ganggu pelajaran dekatnya. Ganggu apa pula? Mereka itu pelajar terbaik. Maknanya cinta mereka bukan mereka, kan? Tapi buat mereka lebih semangat. Akak tak takut. Mereka mengatur keluarga kita. Buat apa nak dengar cakap orang? Kalau kita susah, mereka nak tolong kita ke? Tahu. Tapi tak eloklah. Biarkan orang buat usaha sebab kita. Tak tahulah pula akak apa diorang cakap. Saya pun sebesarlah, Kak. Nak halang diorang jalan berdua macam mana? Dari kecil lagi diorang tak pernah berpisah. Dailah, Fawziah. Tak payahlah kita ikut cakap orang. Tengok. Awak, saya nak pergi tandas sekejap. Nanti kita jumpa di depan. Okey. Terima kasih. Aku naparlah. Kita pergi makan. Aku mana ada duit. Kau belanja. Macam mana kau nak ke tak? Aku tak ada mood. Aku pergi jalan makan. Aku datang. Selamat tinggal. Hei Adam. Rina. Apa kau mahu ke sini? Kau sangat kau lah. Apa ni? Kau sangat tak aku nak jumpa kau. Kau bila kumpulan tu kusat lupa aku tau. Adam. Kau sangat kau Adam. Kau tak malukah? Adam. Jina! Adam. Jina! Kau jangan lukuh hajar aku. Pelan-pelan kayuh dia. Pelan-pelan kayuh kau nak laju kelapa? Kau kalau tak menyusahkan aku bolehkah? Aku menyusahkan apa? Aku cakap kau kenal ramai orang. Betullah kan? Haa, ya. Aku kenal ramai orang. Engkau tu bolehlah cakap dia yang kena buat kerja aku. Alah kau cari je lah. Bomor pengasih tu dah ada suruh buat kerja. Kita buat je lah. Masalahnya aku kerja dengan orang kaya Farid bawa band pelancong. Aku tak kerja untuk Faruk. Oh iya ke? Oh iya ke? Iyalah yang bayar gaji aku orang kaya Farid. Bukan Faruk. Udah lah kau carilah. Bomor tu. Aku mana kenal mana-mana bomor? Itu masalah kau. Yang kau petik nama aku siapa suruh. Sekarang ni kau cari bomor tu. Kau minta duit dengan Faruk. Dah banyak kerja lah. Tak ada apa ni, Udah. Separuh masak. Lama ni apa pergi toilet? Kau buat apa di toilet tu? Cuci toilet tu apa? Taklah. Awak dengan saya sukakah duduk lama-lama di toilet tu? Kenapa ni? Tersangkut dekat pintu toilet. Jomlah. Apa yang penting sangat nak bincang dengan saya ni, Cikgu? Eh, pasal anak-anak kitalah. Pasal Nazihah dengan Adam? Yalah. Siapa lagi yang kita ada selain Nazihah? Dan siapa lagi yang Cik Tipah ni ada selain Adam? Ada apa nak bincang pasal Adam dan Nazihah? Saya dah buat keputusan. Lepas SPM nanti, saya nak kahwinkan dia orang. Takkan pasal cakap orang kita nak kahwinkan budak-budak ni? Saya ni nak buat kebaikan, Cik Tipah. Tapi, Bang. Hari tu Kak Tipah cakap budak tu muda-muda lagi. Abang buat ni demi untuk kebaikan anak-anak kita. Dan Abang percaya. Mereka akan dapat keputusan yang cemerlang dalam SPM nanti. Kalau dapat keputusan yang bagus, diorang nak masuk universiti, takkan kita nak kahwinkan diorang pula? Mereka akan masuk universiti bersama-sama sebagai suami isteri. Saya tak nak dengar lagi fitnah yang macam ni. Walaupun mereka di universiti nanti ganggu pelajaran mereka. Menyampar aku tengok si Nazihah dengan Adam tu. Macam ada orang je yang bercinta. Kau nak sibuk dengan hal mereka kenapa? Kau biar sajalah mereka dengan hal mereka. Kau nak ambil kisah kenapa? Memang aku tak kisah pun. Meluat lagi ada. Tak tahu meluat tengok mereka. Tengoklah muka aku. Muka aku kan handsome. Masalahnya aku tengok juga si muka Nazihah tu. Satu kelas dengan aku. Si Adam tu kelas sebelah. Apa dia? Adam kelas sebelah engkau? Eh dia ngorak kau tak? Kalau awak pun Nazihah. Kau jelas? Eh kau ni awet aku. Kau ada berani, dia ngorak lah. Kau tengok aku cincang dia macam mana. Berani ke? Abang aku yang hero tu pun kalah dengan si Adam. Faham? Abang ni? Kenapa kau tak cakap dengan aku? Ha? Adam dengan Nazihah nak kahwin? Oh. Oh. So, Abang dah tahulah. Macam mana Abang tahu? Semua orang kamu bercakaplah. Aku mungkin buta. Aku mungkin pekak. Baguslah kalau Abang dah tahu. Kenapa kau tak beritahu aku? Abang tak tanya? Takkan aku tak tahu kau cakap. Kalau kau sendiri tahu, kau sepatutnya beritahu aku? Hei Abang. Kalau Vina beritahu Abang, apa tu yang dapat? Kau jangan nak main-main. Kau tahu kan? Aku suka dengan Nazihah tu. Dan kau pun suka dengan si lembek tu. Kalau mereka kahwin, tak putih mata kau. Adam. Adam. Hmm? Awak rasa kita ini tak awal sangatkah nak kahwin? Taklah. Sebab lepas SPM, umur kita dah 18 tahun, kan? Dan kalau ikut undang-undang syariah pun, kita dah boleh kahwinkah? Tak. Sekarang ini saya tak cakap pasal undang-undang. Saya cakap pasal kita. Awak dah bersedia nak jadi suami? Jadi suami awak? Hmm. Dah lama dah saya bersedia. Eh, saya mampu lah awak. Awak ni kata? Cik. Awak ni macam... Tak suka je saya jadi suami awak. Hmm? Awak tahu tak kenapa Abah awak suruh kita kahwin cepat-cepat? Tahu? Sebab dia nak awak jaga saya di universiti nanti. Betul. Dan satu lagi. Supaya awak terindah daripada kita. Sebab awak cantik sangat. Awak ni bila dah kahwin dengan saya, awak jangan nak pandang perempuan lain tau. Apa hal dengan Abang ni? Bisinglah. Aku nak fikir pun tak boleh. Awak nak fikir pasal apa pula? Eh, Nazihah nak kena kahwin dengan Adam. Aku kena cari jalan macam mana aku nak halang mereka itu berkahwin. Itu pun susah nak fikir. Dia memang nak kahwin tapi belum tunang. Abang tu, cepat-cepatlah bagi cicit tanda. Beli cicit tanda pun benda ni. Kamu nak fikir apa ni? Tengok tu. Abang bagi idea bukan nak ikut. Eh, sukati Abang lah. Beli cicit tanda buat apa? Aku ni nak kahwin dengan Nazihah. Yelah, Nazihah tu kan nak kahwin lepas habis PM. Abang tu bagilah cicit tanda dekat dia. Jumpa bapa dia masuk Minang. Lepas habis PM kahwin lah. Abang! Abang, abang pergi mana ni? Abang pergi sekolah lah. Abang! Aku hantar kau lah. Abang! Aduh, dia betul kau ni. Mana kau dengar cerita ni? Takkan dia muda-muda dah nak kahwin kot? Lah, satu kampung dah tahu yang dia akan berkahwin dengan Adam. Semua orang tahu. Eh, aku tak tahu pun. Kau bukan duduk kampung aku. Sekarang ni aku bercerita pasal orang kampung aku. Eh, menyampaknya. Minta lah aku syok gila kat Adam tu. Eh, habis tu kau ingat aku tak geram ke? Sekarang ni kalau aku nampak Nazihah tu, aku nak lipat-lipat dia, aku masukkan lagu ni campak kah laut. Mana boleh dia kahwin dengan Adam? Habis tu kau ingat aku ni tak geram? Harap-harap belum tak cari kahwin kan? Aku harap sangat muka dia tu berubah jenaga, muka dia tu bagi kat aku. Okey? Aduh, bodi mengarutlah. Dah jom masuk. Okey, kelas. Esok jangan lupa hantar kerja-kerja yang saya beri. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Fazwina, ke mana kamu? Dah dekat waktu nak balik baru nak masuk kelas. Saya, saya dah datang awal dah, Cikgu. Tapi, saya sakit perut sikit. Saya rasa pergi mula-mula pergi toilet, Cikgu. Sekarang ni baru okey sikit. Bek kamu tu? Oh, oh, oh. Hai, Nazihah. Aku datang ni nak bagi cincir tanda dekat kau. Nanti, lepas HPM, kita kahwin. Ambil lah. Ambil, ambil, ambil. Faruk. Aku tak nak pun cincir ni. Aku tak nak kau. Jom. Jom. Terima kasih, Cikgu. 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 Terima kasih telah menonton!